Halo sahabat Nova, pandemi COVID-19 tahun ini sudah mulai membaik. Hanya saja beberapa negara di dunia dibayangi dengan ancaman resesi di tahun 2023. Meski demikian, jangan langsung menyerah ya, Indonesia disebut memiliki daya tahan yang cukup baik dalam menghadapi resesi. Selain itu, ada lho beberapa CEO yang karirnya justru bersinar di tahun depan. Kira-kira ada siomu nggak nih? Dapatkan info selengkapnya lewat video ini ya. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe Youtube Nova. Nyalakan juga tombol lonceng agar kamu dapat notifikasi video baru setiap harinya. Untuk CEO yang pertama adalah CEO Kerbau. Meski pencapaiannya tidak cukup baik di tahun ini, pada 2023, CEO Kerbau tidak akan merasakan kekurangan uang. Selanjutnya adalah CEO Macan. CEO ini diramalkan memiliki banyak peluang dalam karirnya di tahun 2023. Sebaiknya, CEO Macan tidak bekerja berlebihan tanpa istirahat ya. CEO yang ketiga adalah CEO Kelinci. Tahun 2023 menjadi waktu yang tepat untuk kemajuan profesional yang luar biasa untuk CEO Kelinci. Terakhir adalah Sionaga. Di tahun 2023 akan menjadi waktu yang tepat bagi Sionaga untuk mengubah posisi profesional atau jabatan. Sionaga juga diramalkan akan mendapatkan kesempatan untuk mencapai tujuannya di tahun 2023. Terima kasih telah menonton video ini sahabat Nova. Jangan lupa dapatkan info update menarik lainnya di nova.id dan berbagai media sosial milik Nova ya. Terima kasih telah menonton video ini.